Ketika memasuki usia awal 20an, sebagian besar dari kita cenderung bingung. Mendefinisikan apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Terlebih ketika mendengar pertanyaan setelah lulus mau ngapain dan kamu mau jadi apa. Mungkin kamu akan mulai mempertanyakan jawabannya. Di saat yang sama, bukan tidak mungkin kamu pun menyadari bahwa terkadang apa yang ingin kamu lakukan tidak sesuai dengan harapan orang-orang di sekitarmu. Apa yang kita sebut sebagai mimpi bisa saja menjadi sebuah hal yang kelise. Di mana kita merasa seolah tidak semua apa yang kita mimpikan bisa menjadi kenyataan. Terlebih menyangkut tujuan hidup. Tidak semua orang ingin juga memikirkannya. Tetapi kalau tidak memikirkannya, kita juga seolah-olah terombang ambing di tengah arus yang ada. Persoalannya adalah hidup ini mau bawa kemana? Oke, pertanyaan mungkin terdengar berat. Tetapi saya percaya bahwa banyak dari kita mempertanyakan hal yang serupa. Apa sih tujuan hidup itu? Saya coba memberikan Anda jawaban. Tujuan hidup adalah tentang bagaimana kamu menjalani kehidupan berhargamu dengan sepenuh-penuhnya. Dengan tujuan unik yang hanya bisa dipenuhi oleh dirimu ataupun jika yang kamu inginkan sesederhana menjadi bahagia. Tujuan hidup bukan tentang sekedar menjadi A, B, C, dan D. Seperti yang sering kita dengar dalam lagu boneka Susan di masa kecil. Yang bertanya, Susan, Susan, udah gede mau jadi apa? Kita bisa saja mengikuti apa yang Susan bilang pada kita. Tetapi ingatlah bahwa apa yang mungkin tidak sebatas itu saja. Kamu tidak bisa mencarinya di luar sana. Pada apa yang dikatakan orang lain tentang dirimu. Atau apa yang seharusnya kamu lakukan menurut mereka. Kamu hanya bisa menemukannya dalam dirimu sendiri. Karena sama seperti kebahagiaan. Tujuan selalu disadari dari dalam. Semua orang hadir ke dunia dengan tujuan yang unik. Bahkan meskipun kita belum menyadarinya. Tidak semua orang hadir untuk menjadi pemimpin. Tidak semua orang hadir untuk menjadi penggerak. Tidak semua hadir untuk menjadi seorang pengajar. Apapun itu, semuanya baik adanya. Tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk. Bahkan, jika saat ini kamu belum menyadari apa yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu akan menyadarinya sendiri kok. Di waktu ketika kamu siap untuk itu. Kamu selalu memiliki pilihan di saat ini. Ya, di saat ini. Bukan di masa lalu atau di masa depan. Di saat ini, kamu bisa menentukan masa lalu dan masa depanmu. Anggaplah masa lalu adalah persepsi. Dan masa depan adalah probabilitas. Maka langkahmu dan sikapmu ini saat inilah yang menentukan segalanya. Jika ada sesuatu yang memang tidak sesuai lagi dengan dirimu, maka kamu bisa mengubahnya di saat ini. Ya, di saat ini. Lalu, apakah segalanya akan menjadi mudah? Rasanya hidup tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kamu tidak bisa lari dari ketakutan atau keraguan. Karena menjadi manusia, memang begitu adanya. Untuk segala pilihan yang kamu pilih, selalu ada risiko yang menyertai. Jalan yang kita lalui akan bervariasi. Dari lurus, berliku, berbatu, penuh lubang, atau gelap adanya. Pertanyaannya, mungkin bukan seperti apa jalannya? Atau seberapa sulit dan panjang jalannya? Tetapi, bagaimana kita memilih untuk berjalan di atasnya? Apakah kita mau terus berjalan sejauh pandangan? Tidak masalah jika jalan itu gelap, dan malam terasa begitu dingin. Sehingga, kamu hanya bisa melangkah sedikit demi sedikit, sejauh cahaya senter yang kamu miliki. Tetapi, asalkan kamu mengikuti petunjuk yang ada, yakinlah bahwa kamu akan tiba dengan selamat di tujuanmu. Sama seperti malam paling dingin adalah tepat sebelum fajar, atau saat paling lelah mendaki adalah tepat sebelum puncak. Ketika kamu terus melangkah, kamu akan melihat indahnya fajar, atau cantiknya puncak gunung tersebut. Apapun realitamu saat ini, dan bagaimanapun pikiran kamu mencapnya di saat ini, semuanya sempurna adanya. Berdamailah dengan dirimu sendiri terhadap ego, ketakutan, ataupun penyesalan yang kamu miliki. Jangan bingung. Jangan lagi bertanya, saya bisa jadi apa. Yang penting, ingat tujuanmu, dan beranilah bermimpi. Jalani apa yang terbaik yang kamu bisa di saat ini, dengan sebaik-baiknya yang bisa kamu lakukan, hingga kamu tidak akan menyesalinya. Semua orang, berpikir untuk mengubah dunia. Tetapi, tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Life changing.